Ini menurut intuisi saya, ini berhubungan bukan sama objek, tapi sama kehilangan, tapi bukan orang. Dan Anda nggak tahu kita mau ngapain? Nggak tahu. Saya nggak ngerekaya siapapun ya. Lalu gimana saya bisa tahu? Jika Anda ingin tahu isi pikiran Anda 5 tahun yang lalu seperti apa, caranya mudah. Lihat saja realita Anda hari ini dan yang terjadi pada hidup Anda sekarang. Dan jika Anda ingin tahu bagaimana hidup Anda 5 tahun yang akan datang, caranya berhati-hatilah dan perhatikan isi pikiran Anda hari ini. Tetap nyaksikan Lintasi Maji. Firza, sekarang saya akan bereksperimen sama Firza. Sebelumnya saya nggak minta Firza pura-pura ya. Siap. Nggak tahu mau ngapain juga kan? Nggak tahu. Ini berhubungan dengan psikologis. Ya. Ini sering digunakan sebagai alat tes tentang kepribadian orang. Ini namanya inkblok. Atau blok artinya tetesan. Gumpalan juga bisa. Ink artinya tinta gitu. Dikembangkan sama seorang saintis namanya Ross Shah. Susah sebutannya ya. Dia ngajak eksperimen inkblok tes. Nah, anehnya antara orang yang sakit jiwa dengan kategori penyakit jiwa tertentu, penjelasan mereka mengenai masing-masing gambar ini hampir mirip atau sama. Tidak. 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 Ini? Ini? Oke. Saya deskripsikan ya. Tadi bisa diartikan dari banyak hal. Tidak diperhatikan, lupa atas informasi tertentu atau hari penting. Di gambar ini saya bisa memperkirakan kemungkinan besar sedang terlibat sebuah long distance relationship atau hubungan yang jauh dengan seseorang. Bener? Bener ya? Terus ternyata langsung bisa debak, kalau misalnya dia itu lagi LDR. Sebenarnya homie lebih suka di rumah daripada menghabiskan waktu dengan teman-teman kamu. Dari sini saya juga bisa melihat value keluarga itu lebih berat dibandingkan dengan value orang lain. Berarti kamu bukan orang dari luar daerah. Bener ya? Karena kamu memilih untuk mendekatkan diri dengan keluarga dibandingkan dengan orang daripada harus pisah. Apa yang saya jelasin di sini, ini menurut intuisi saya, ini berhubungan bukan sama objek, tapi sama kehilangan, tapi bukan orang. Hewan peliharaan. Dan ini lumayan lama waktunya. Bahkan sebelum TV ya, belum sebulan. Lebih. Lebih ya? Belum setahun tapi ya. Lebih. Kok lebih ya? Tapi perasaan ada kayak baru gitu. Kehilangan ayah, betul? Dikasih ya ini? Ini enggak sih. Enggak ya? Enggak dikasih memang. Tapi yang milih Firza ya? Iya bener. Hewan peliharaan ini ya? Jadi kurang. Tapi belinya bukan uang Firza? Bukan. That's why saya dapetin intuisi ini perasaan dikasih gitu loh. Karena bukan uang Firza belinya hewan ini, tapi dibelikan. Ada yang dikasih dan ada yang enggak. Oke. Tapi bener ya? Bener. Jauh sebelum idol ya? Jauh sebelum Firza dikenal lewat TV. Betul ya? Bener. Dan informasi ini tidak dituliskan dimanapun. Di sosial media, di Twitter, enggak dong? Enggak pernah. Enggak ada yang tahu? Enggak pernah. Tempat kaget lah. Kaget banget awalnya karena memang aku tidak memberitahu dia sedikitpun clue. Dari ini, menurut saya ini bukan hewan peliharaan seperti anjing ya. Tapi traumanya cukup kuat. Bahkan sampai sekarang pun tidak ada yang mengandalkan ini. Ini waktu perasaan sedih, waktu kehilangan kucing ya? Bener. Bener. Sudah ada proyeksi berkeluarga dengan orang ini, betul ya? Iya, betul. Bener ya? Proyeksi adalah membayangkan punya anak, liburan, membina hubungan keluarga. Bener ya? Iya, betul. Bener ya? Jadi memang itu maksudnya gila ya? Kalau boleh menjelaskan, suka banget lah. Sudah kayak adik sendiri kalau kucing. Jadi saat dia hilang itu memang, memang tidak pernah nangis di depan orang tua juga. Tidak pernah, tapi di belakang orang tua nangis gitu. Itu kan jam saya. My God. Dari tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.